Intro Saya percaya kalau kita melihat dalam Alkitab kita Kita melihat banyak orang mencari tuntunan melalui puasa Banyak orang menemukan terobosan melalui puasa Mereka menemukan bagaimana dirinya berharga di dalamnya Bahkan selesai di baptis Yesus masuk dalam puasa Puasa itu seperti apa sih? Saya akan berikan judul yang palsu atau sejati Bagaimana kita bisa mengambil puasa? Ini kita melalui satu minggu kita berpuasa bersama-sama Jika Anda belum terlibat, Anda bisa terlibat di dalamnya Masih ada waktu dua minggu ke depan Jika kita yang sudah terlibat, mari kita bukan hanya menjadikan sebuah kewajiban Saya akan berikan beberapa gambaran supaya kita semua bisa mengerti bagaimana cara kita berpuasa di hadapan Tuhan Bukan hanya untuk menunjukkan kesalahan kehidupan kita Tetapi kita benar-benar mencari tuntunan Mencari perkenanan Kalau kita melihat puasa bisa beraneka ragam Banyak orang bertanya seperti ini Bagaimana dengan puasa jam berapa kami harus buka? Sebetulnya segala sesuatunya berdasarkan sesuai tuntunan masing-masing Anda bisa mengambil satu kali makan dalam satu hari Anda bisa skip satu kali makan dalam satu hari Atau mungkin kita berpantang sesuatu dalam sepanjang puasa kita Yang mungkin biasanya setiap hari nonton sinetron Sinetronnya dihilangkan dulu terlebih dahulu Yang biasa mungkin setiap hari banyak waktu dihabiskan dengan main game Game-nya dihilangkan dulu Yang setiap hari nonton acara gosip Acara gosipnya dimatikan dulu Kita benar-benar menggunakan waktu kita 20 jam 24 jam Sebagian besar kita gunakan untuk tidur Sebagian lagi digunakan untuk bekerja atau mungkin studi Sebagian lagi membangun hubungan dan lain-lainnya Mana bagian-bagian yang Anda rasa Itu menghalangi kita mendekat kepada Tuhan Itulah yang perlu dieliminasi terlebih dahulu Sehingga kalau kita lihat Dalam Alkitab kita Banyak teladan-teladan mengenai puasa Daniel berpuasa Kenapa Daniel Kalau kita mengenal puasa Daniel 21 hari berpuasa Sebetulnya Daniel itu berpuasa Tidak tahu sampai kapan Sampai pada hari ke-21 Atau sekalang tiga minggu Jawaban Tuhan itu turun Dia bertekad Tuhan aku mau berpuasa Mencari benar-benar tuntunan Tuhan Pas pada hari yang ke-21 Kita melihat juga Kalau kita perhatikan Petrus Menggunakan kata berdoa disana Tetapi yang dimaksudkan adalah Mereka berdoa dan berpuasa Mencari perkenaan Tuhan Tuntunan Tuhan Dan dia mendapatkan hikmat Mendapatkan vision Bagaimana dia harus bertemu dengan Cornelius Kita bisa lihat di Korintus Paulus juga menganjurkan Jika seandainya Kita mencari Wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh Ada dua macam Dalam sebuah keluarga Jika seandainya Dalam keluarga Anda Anda mengalami tantangan Baik di dalam hubungan Paulus mengajarkan Cari waktu untuk berdoa Berpisah Sementara berdoa Itu juga dilengkapi Dengan puasa Dimana kita bisa Mengosongkan diri kita Mencari kehendak Tuhan Sungguh-sungguh Jangan lama-lama dikatakan Sehingga saat itu Setelah puasamu selesai Setelah doamu selesai Engkau bisa bersatu Dengan suami atau istrimu Kita bisa lihat itu di Korintus Engkau bisa mencari Tuntunan Tuhan Dalam kehidupan keluarga Tapi juga di sisi yang lain Kita bisa melihat bahwa Ada kalanya murid-murid Tidak percaya Murid-murid ragu-ragu Murid-murid bimbang Dan Yesus berkata Yang seperti ini Hanya bisa diusir Dengan doa dan puasa Bukan roh jahatnya Bukan roh jahat tertentu Hanya bisa diusir Dengan doa dan puasa Tetapi Keragu-raguannya Yang butuh Dibulatkan kembali Imannya yang mungkin Mulai remuk Diutuhkan kembali Melalui apa? Melalui doa dan puasa Di tahun pujian Penyediaan ini Kita butuh Mengkalibrasi kehidupan kita Sehingga di saat kita Menaikkan pujian Pujian itu benar-benar Tulus dari hati Bagi anda yang memiliki anak Anda pasti akan mengenal Bagaimana anak itu Punya sifat-sifat tertentu Ada kalanya Dia berkata kepada orang tuanya Dengan tulus Papa ganteng sekali Tapi ada kalanya juga Ada maksud tertentu Di belakangnya Mungkin kita bertemu Dengan teman-teman kita Yang berkata bahwa Wow Kamu hari ini Kau kelihatannya lebih cerah Daripada hari-hari sebelumnya Tapi ada juga Orang-orang yang berkata tertentu Berkata seperti itu Karena mungkin Mau meminjam uang Atau membutuhkan sesuatu Dari kehidupan kita Sebelum kita masuk Tahun pujian ini Saat kita sudah masuk Di awal-awal ini Mari kita mengkalibrasi Hati kita bersama-sama Mari kita menaruh Hati kita pada poros Kehendak Allah Yang sejati Dan yang berkenan Jika berbicara Mengenai puasa Kita bisa beranekan Agama puasa Yang ditampilkan Dalam Alkitab kita Dari Senin kemarin Sampai 21 hari ke depan Bukan karena kita Melakukan sebuah kewajiban Bukan karena Melakukan sebuah program Tapi bagaimana kita Setiap pribadi Mencari wajah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Saya pernah bercerita Kepada Anda Tidak salah Jika setiap kita Punya pergumulan Kita berpuasa Cari Tuhan Tidak masalah Di saat Anda Sudah menemukan Waktu yang ditentukan Contoh Saya mau berpuasa 7 hari ke depan Jika jawaban Tuhan Sudah turun pada hari yang ketiga Saran saya Lanjutkan Bahkan beberapa orang Dalam komitmennya Saya mau mencari Tuntunan Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dalam hidup saya Jawaban Tuhan muncul Saat dia berpuasa Pada hari yang kedua Bagaimana ini Pak Apakah puasa saya berhenti Komitmenmu lanjutkan Komitmen kita Melakukan bagian kita Komitmen Tuhan Melakukan bagiannya Jika waktunya Dan waktu kita berbeda Tetap kita lanjutkan Bagian kita masing-masing Mari kita bersama-sama Yesaya pasal yang kelima puluh delapan Saya akan ambil dari situ Mengupas bagaimana kita Bisa menemukan Yang palsu Dan yang sejati Perikutnya berjudul Kesalahan yang palsu Dan yang sejati Yesaya Pasal yang kelima puluh delapan Kita akan lihat bersama-sama Yang palsu Dan yang sejati Serukanlah kuat-kuat Jangan tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu Bagaikan sangkakal Ini pesan Tuhan kepada Nabi Beritahukanlah kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Apa pelanggaran dan dosa Yang disebutkan disini Kalau kita perhatikan Ini mungkin yang sedang kita kerjakan Jika kita salah jalan Mari kita kembali kepada jalannya Memang setiap hari mereka mencari aku Memang setiap hari mereka mencari aku Dan suka mengenal segala jalanku Seperti bangsa yang melakukan yang benar Dan yang tidak meninggalkan hukum malahnya Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar Mereka suka mendekat Menghadap Allah tanyanya Mengapa kami berpuasa Dan engkau tidak memperhatikan juga Mengapa kami merendahkan diri Dan engkau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu berdesak-desak Mendesak-desak semua buru-buru Tuhan mengutus Nabi Yesaya Berbicara kepada umat Mengapa dia mengatakan sesuatu yang menurut saya Ini sangat keras Kenapa? Karena Yesaya mencoba untuk berseru Dan seperti mengkritik Bukan mengkritik dengan halus Dengan keras Tuhan minta Berseru kepada mereka Untuk mengkoreksi sesuatu yang mereka sedang lakukan Yaitu apa? Kehidupan puasa mereka Backgroundnya kira-kira ini Kalau gak salah ya Sekitar pada Masa-masa kerajaan Kalau tidak salah Itu Raja Manas Dan disini Tuhan ingin berkata kepada umatnya Apa yang kau lakukan Casingnya sepertinya benar Dalamnya salah Itu kalau seandainya Kita melihat ada kaleng, biskuit Dalamnya rengginan Casingnya benar Dalamnya salah Mereka berpuasa Mereka mencari Tuhan Apakah hal ini masih terjadi pada jemaat Di geja mula-mula Masih terjadi ternyata Yesus menegur Pada masa itu juga Jangan Di bagian Matius Pasal yang ke-6 Yesus menegur bahwa Mereka berpuasa Hanya untuk kesalahan mereka pribadi Mereka berpuasa Dikatakan seperti saya Bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari Kalau kalian berpuasa Jangan bermuka muram Seperti orang yang suka berpura-pura Mereka mengubah air mukanya Supaya semua orang tahu bahwa mereka berpuasa Itulah upah yang mereka sudah terima Yaitu apa? Dianggap salah Tetapi mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan Tetapi kalau kalian berpuasa Cucilah mukamu dan sisilah rambutmu Supaya tidak ada satu Supaya tidak ada yang tahu bahwa kalian berpuasa Kecuali Bapamu Yang tidak kelihatan itu saja Ia melihat perbuatanmu Yang tersembunyi itu Dan akan Dan akan memberi upah kepadaku Teguran yang sama ini seperti paralel Pada perjanjian lama dan juga pada perjanjian baru Hari ini kalau kita berpuasa bersama-sama Pertanyaannya adalah Apakah kita hanya melakukan sebuah program Atau itu menjadi sebuah kewajiban Atau supaya kita ingin dianggap salah dan semuanya Mari kita singkirkan itu lebih dahulu Saya bagi menjadi dua Yang palsu dan yang sejati Jika kita beribadah Jika kita berpuasa Jika kita memuji Tuhan Dan kita masih Masih selalu Menginginkan keuntungan kita pribadi Dan merugikan orang lain yang pertama Itu palsu Jika kita masih berpuasa Dan dikatakan tadi Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu Bukan berarti kita tidak boleh bekerja Tetapi kita masih menginginkan semuanya Hanya untuk kepentingan kita Dan menekan orang lain Itu bukan berpuasa yang benar Meskipun kita berpuasa Itu pun bukan puasa yang sejati Teguran Tuhan ada di sana Apakah selama kita berpuasa Bukan berarti kita tidak boleh bekerja Dikatakan mencari keuntungan di situ Bekerja boleh Tapi merugikan orang lain yang tidak boleh Waktu kita berpuasa Mencari Tuhan Apakah kita ini masih suka Menekan Merugikan orang-orang lain Contoh Berpuasa sih Tetapi pegawainya tidak Upahnya ditunda-tunda Karena kita ingin mencurangi mereka Apalagi yang palsu yang dikatakan di firman Tuhan Sesungguhnya kamu berpuasa Sambil berbantah Dan berkelahi Serta memukul dengan tinju Dengan tidak semana-mana Dengan caramu berpuasa Seperti sekarang ini Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi Yang palsu adalah berpuasa Tapi masih terus bertengkar Dan mencari-cari masalah Berkelahi Adu fisik Dalam artian adu otot Karena emosi muncul dari hati Apakah selama kita berpuasa Kita masih suka marah-marah Padahal Puasa salah satunya Menekan emosi Amarah kita Supaya yang muncul itu adalah Buah roh kudus Kasih, sukacita Damai, sejahtera Kesabaran, kemuraan Kebaikan, kesestiaan Kelemah, lembutan Penguasaan diri Pada puasa seperti ini Jangan mengubarkan Amarah yang ada di dada kita Atau kita masih berbantah-bantahan Kita masih bergosip kanan-kiri mungkin Percuma jika seandainya hidupnya Sepertinya berpuasa Tapi mulutnya tidak dipuasai Harusnya saat kita mengambil puasa Mulut kita juga ikut berpuasa Bukan berpuasa tidak mengunyah saja Tapi berpuasa tidak bergosip Juga termasuk di dalamnya Menjelek-jelekan orang lain Menfitnah apalagi Kita renungkan bersama-sama Refleksi selama tujuh hari Kita berpuasa Apakah ada hal-hal yang masih kita kerjakan Jika ada, bertobatlah Bukan kalau ada Berarti saya tidak usah puasa Bukan, itu pemikiran yang salah Jika masih ada yang kita lakukan Jika kita masih merugikan orang lain Jika kita tidak memberikan orang lain haknya yang seharusnya Mari kita bertobat bersama-sama Jika kita masih bergosip Kita bertobat bersama-sama Jika kita masih menfitnah orang lain Bertobat bersama-sama Mengerutu bertobat bersama-sama Jangan sampai di saat mulutnya berhenti mengunyah Malah diganti dengan sumpah serapah Gosip Fitnah Selanjutnya Mungkin Yang bergosip bukan mulutnya Tapi jempolnya Jempolnya Di sosial media Di mana-mana Ingat Di saat orang lain tidak tahu Bahkan internet tidak bisa menjangkau Tuhan Mengerti segala sesuatu Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat Baik yang baik Maupun yang jahat Pada masa ini Jadikan refleksi bersama-sama Pada masa ini Jika kita pemimpin dalam satu usaha Kita dipercayakan sesuatu dalam sebuah perusahaan Pikirkan Apakah kesejahteraan orang-orang di sekitar kita cukup Atau kita mengambil kesejahteraan mereka malah Selanjutnya Apalagi yang palsu Selain mementingkan diri sendiri Dengan mengambil kewajiban orang lain Mengambil hak orang lain Atau kadang bertengkar Marah-marah Aduh fisik dan semuanya Sungguh-sungguh Inikah berpuasa yang Kukuh hendaki Inilah kata-kata Sindiran yang keras Dan mengadakan hari Merendahkan diri Jika engkau menundukkan kepala Seperti gelaga Dan memetakan kain karung Dan abu Sebagai lapik tidur Sungguh-sungguh itukah Yang kau sebut berpuasa Mengadakan hari yang berkenan Pada Tuhan Apakah hanya muncul Seperti tanda-tanda fisik Yang tampak dari luar Seperti yang Yesus sampaikan tadi Jangan bermuka muram Kadang mukanya Mungkin dibuat semelas Mungkin supaya orang tahu Bahwa dia berpuasa Padahal Sebisa mungkin Saat kita berpuasa Kita juga ada Dalam kondisi sehat Jangan sampai Kita berpuasa Kita malah Marah melihat orang lain Makan di depan kita Hargai dong saya berpuasa Jangan Berpuasa itu tadi Bagian yang kedua Menekan amarah Hak Bukan lagi menjadi milik kita Tapi kita taruh di hadapannya Berkali-kali malah saya berkata Kepada orang-orang Di saat saya berpuasa Kadang Saya suka berpuasa Di hari-hari tertentu Ada orang makan di depan saya Dan tahu Kalau saya menawarkan sesuatu Saya berpuasa Oh maaf Saya gak tahu Kalau ada puasa Gak apa-apa Jangan sungkan Saya gak apa-apa Makan di sini Gak apa-apa Malah di saat kita berpuasa Kita melihat orang lain Mungkin seperti menjadi Cobaan bagi kita Itulah ujian bagi puasa kita Itu ujian bagi hati kita Di saat kita berpuasa Kita melihat orang lain Seperti menguji emosi kita Itulah ujian dalam hidup kita Jangan salahkan mereka Itu ujian bagi kita Saat kita berpuasa Lihat anak-anak Kok semakin Bikin emosi Itu ujian bagi kita Jangan malah dimarahi Kamu gak tahu Mama lagi puasa Jangan bikin mama emosi Di saat kita berkata Seperti itu Kita sudah Mulai emosi terlebih dahulu Di saat seperti itu Puasa kita Hanya seperti kedok saja Penampilan luar Seperti kaleng biskuit tadi Dalamnya rengginan Bukan biskuit Apakah kita seperti itu Perenungan kita bersama-sama Selama saya mempersiapkan firman Tuhan ini Saya merenungkan sungguh-sungguh Tuhan Bagian mana dalam hidup saya Yang harus berubah Saya mau berubah Tuhan Saya mau mengubahkan hidup saya Jangan berkonsentrasi Mengenai apa yang harus saya makan Apa yang gak saya makan Jam berapa saya makan Jam berapa saya mulai puasa Itu penting Tetapi ada hal yang lebih penting Bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan kita Bagaimana kita bisa meminta roh kudus Kontrol kehidupan saya Biar kau yang semakin bertambah dalam hidupku Dan aku yang semakin berkurang Biar kehendakmu saja yang dinyatakan Teguran demi teguran Tuhan layangkan melalui saya Kepada umat Termasuk kepada orang-orang Para imam, raja Yang ada pada masa itu Masih berpuasa sih Sabat masih berpuasa sih Mereka mengenakan Pakaian-pakaian keagamaan mereka Tetapi tidak ada muncul Induan dari dalam Tidak muncul Keinginan untuk berubah dari dalam Apakah itu berpuasa yang Tuhan inginkan Tidak Ada bagian pertama ini Semuanya palsu Sekali lagi Jika kita memenuhi dari ketiga yang tadi Atau salah satu Atau salah dua Bukan berarti Solusinya Saya gak berarti Saya gak usah puasa aja Bukan Tetap berpuasa Dan rindukan perubahan hidup Dari situ Bagi yang belum terlibat Mari terlibat bersama-sama Merendahkan diri di hadapannya Saat kita berpuasa Itu pun menyembuhkan Beberapa sakit-sakit tertentu Kenapa? Karena mungkin Makan kita mulai teratur Kita mulai mengontrol emosi kita Tadi yang pikirannya berkecamuk di dalam hati Merendahkan diri di hadapan Tuhan Pikirannya lebih lega Hatinya lebih lega Asam lambungnya menurun Bahkan jika Anda berpantang Makanan-makanan tertentu Ada waktu-waktu tertentu Itu mendetoks Hidup kita sama-sama Jika Anda berkata Saya gak mau makan daging-dagingan Saya mau makan sayur-sayuran Gak apa-apa Itu pun akan mengobati Kendala tertentu dalam tubuh Jika Anda punya kendala tertentu Pasti Anda membutuh Dukungan Atau mungkin suggestion Atau mungkin saran dari medis Bagaimana cara kita berpuasa Bahkan kalau kita mungkin dirawat di rumah sakit Ada kalahnya rumah sakit Menerapkan puasa Supaya orang di dalamnya Itu bisa mengalami kesemua Jam-jam tertentu ya Pak Jam ini jangan makan Makan jam sekian Itu untuk apa? Untuk mengatur segala sesuatu Jika kita merasa hidup kita Sudah terlalu kacau Ambil waktu berpuasa Mencari tuntunan Tuhan Tuhan Aku ingin hidupku dikontrol Dalam hadirat Jika kita merasa Bahwa kita tidak tahu Apa yang harus kita lakukan Sepanjang tahun ini Keragu-raguan Mulai muncul Ambil waktu berpuasa Meminta Tuhan Tuntun kehidupan kami Seperti Musa tadi berdoa Bila kau Tidak bersertaku Aku tak mampu berjalan Kami perlu Tuhan Tuntun langkah kami Selanjutnya Apa berpuasa yang Tuhan kehendaki? Ayat yang ke-6 Kita akan lihat bersama-sama Bukan Bukan yang seperti tadi Berpuasa yang ku kehendaki Ialah supaya engkau Membuka belenggu-belenggu Kelaliman Dan melepas Tali-tali kuk Bagaimana caranya? Supaya engkau Memerdekakan orang yang teraniaya Dan mematahkan setiap kuk Kuk dalam kehidupan orang lain Dan kuk dalam kehidupan kita Supaya engkau Memecah-mecahkan rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang miskin yang tidak punya rumah Salah satu kebahagiaan orang pada zaman itu adalah Di saat bisa menyambut orang-orang asing Bahkan termasuk di dalamnya Bukan cuma orang yang bisa membalas kepada mereka Tapi orang-orang yang tidak bisa membalas kepada mereka Saat kita berpuasa Saat kita berpantang mungkin Oh pak saya mau satu kali makan saja Tadinya saya empat kali makan Saya satu kali makan Yang lain anda bisa bagikan kepada orang Orang-orang yang membutuhkan Anda bisa membagikan kepada orang tertentu Atau keluarga tertentu Secara kontinu selama anda berpuasa Atau anda mungkin mencari Tuhan Dorong anda ke arah mana Orang yang mungkin anda mau beritakan kasih Tuhan anda beritakan injil Bahwa kepada mereka Berdoa bagi mereka Itulah memecah-mecahkan roti Itulah memberi tumpangan Saya percaya Setiap kita pasti punya tantangan Tapi terlepas daripada itu semua Kita membutuhkan tuntunan Karena kita tahu kita punya tantangan Dengan kesadaran itulah kita membutuhkan tuntunan Tuhan Pecah-pecahkan rotimu Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Bukan malah Tadi yang berlawanan tadi Mengambil hak orang lain Tetapi berikanlah orang lain Apa yang bukan haknya sebetulnya Yaitu apa? Berbagi Berbagi kasih Membecah-pecahkan roti Bagi orang yang lapar Ayatnya ke-7 Dan membawa ke rumahmu Orang yang miskin Yang tidak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu sendiri Kita menolong orang-orang di sekitar kita Pada waktu itulah Terangmu akan merekah seperti fajar Lukamu akan pulih dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu Ini yang selalu saya doakan Tuhan menjadi barisan depanmu Dia selalu mendukungmu dari belakang juga Saat kita berpuasa Saat kita bersehati Bersama dengan suami, istri, dengan keluarga Dengan rekan-rekan di CG Kita akan bisa melihat Saat kita memecah-mecahkan roti Firman Tuhan berkata Engkau lah terang dunia Kota yang terletak di atas bukit Tidak mungkin tersembunyi Berpuasa bukan berarti Kita menuntut orang lain menghargai kita Tapi berpuasa adalah Kita menghargai orang lain Dengan berbagi dengan mereka Berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita Baik orang yang Anda tahu Dan dia tahu Anda yang berbagi Ataupun dia tidak tahu Siapa yang memberi kepada mereka Saya akan garis bawah Atau mungkin simpelkan dengan cara sederhana Yaitu adalah Bagi hidup Berpuasa yang sejadi satu Bagi hidup Bukankah kalau seadanya itu makanan Itu adalah salah satu Supaya engkau bisa melanjutkan kehidupanmu Bagikan kepada orang lain Di saat engkau Skip satu kali makan Satu kali makanmu Berikan kepada orang lain Di saat engkau skip dua kali makan Dua kali makanmu Berikan kepada orang lain Di saat engkau berkata Saya tidak mau makan pak Berikan makananmu tiga-tiganya Kepada orang lain Dan kita akan melihat Terang Terang kehidupan kita Mereka seperti facar Lukamu akan pulih Dengan segera Jika selama ini kita terluka Berkata bahwa Tuhan Kenapa banyak hal dalam kehidupanku Yang belum tergenapi Kenapa engkau sepertinya jauh Jawabanmu tidak turun-turun Tuhan Di saat kita berbagi Kita bisa melihat Tuhan masih memberikan Kecukupan dalam kehidupan Bahkan di saat kita Bisa membagikan sesuatu Berarti kita berdiberikan Kelimpahan kasih karunia Selanjutnya Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Dan Tuhan Akan menjawab Engkau akan berteriak Minta tolong Dan ia berkata Ini aku Apabila engkau Tidak lagi Mengenakan gug Kepada selamamu Dan tidak Menunjuk-nunjuk orang Dengan jari Dan menfitnah Bukan lagi marah-marahan Seperti tadi Apabila engkau Menyerahkan kepada orang lapar Apa yang engkau inginkan sendiri Dan memuaskan hati Orang yang tertindas Maka terangmu Akan terbit Dalam gelap Dan kegelapanmu Akan seperti rembang Tengah hari Tuhan Akan menuntun engkau Senantiasa Dan akan memuaskan hatimu Di tanah yang kering Dan akan membaharui Kekuatanmu Engkau akan seperti tanaman Yang diairi dengan baik Dan seperti mata air Yang tidak pernah Mengecewakan Kita akan mengalami apa disini Kita akan mengalami perubahan Kehidupan Berpuasa yang benar Yang sejati Itu akan selalu memunculkan Perubahan kehidupan Kita akan mengalami Perkenanan Tuhan Sehingga dikatakan tadi Engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau minta tolong Dan dia akan berkata Ini aku Kita akan bisa merasakan Dalam puasa kita Bahkan jawaban-jawaban Tuhan yang paling sederhana Karena mungkin selama ini Kalau seandainya kita Berbicara di pinggir jalan Kita berbicara dengan seseorang Tapi kita terganggu Dengan lalu lintas Yang ada di sekitar kita Berpuasa itu Setback for setup Kita sepertinya mundur Tapi untuk mempersiapkan Sesuatu yang lebih besar Seperti orang ingin Melompat lebih tinggi Dia harus jongkok lebih dahulu Supaya dia bisa Melompat dengan lebih tinggi Berpuasa Akan memunculkan Karakter-karakter Kristus Dalam kehidupan kita Jika anda ingin Sifat anda berubah Seperti dia Jadilah serupa dengan Mengosongkan diri kita Supaya rah kudus Yang berkuasa Dalam diri kita Saat kita tidak makan Kita akan kekurangan tenaga Untuk emosi Marah-marah Berkelahi Saat kita mengambil komitmen Untuk tidak bergosip Kita membuat Cara pandang kita Terhadap orang itu Lebih clear Sesuai dengan cara pandang Tuhan Perubahan hidup Perubahan hidup akan muncul disitu Kenapa kita lakukan 21 hari Supaya muncul Gaya hidup yang baru Setelah puasa ini selesai Jangan sampai kita seperti kuda Lepas kandang Tetapi Pertahankan gaya hidupnya Pertahankan Perubahan hidupnya Jika anda berkata Selama puasa ini Saya lebih sabar Pertahankan itu Supaya kita bisa melihat Supaya kita bisa melihat Bagaimana tuntunan Tuhan Dalam kehidupan kita Mungkin kita berkata Di saat saya berbagi Saya jadi bisa mengucap syukur Selama ini Saya tidak pernah bisa mengucap syukur Tuhan berikan berbagai macam kelimpahan Tuhan berikan berbagai macam fasilitas Saat saya berbagi Saya sadar Tidak semua orang seberuntung saya Bukan saya jadi sombong Tapi saya jadi bertobat Tuhan ampuni saya Selama ini saya kurang bersyukur Ternyata saya masih bisa Membagikan apa yang saya punya Kepada orang lain Di saat bahkan orang lain Tidak memiliki apa-apa Bahkan maaf kata Apa yang menjadi sampah Dalam hidup saya Itu harta bagi orang lain Beberapa lama ini Saya dan istri Coba mengosongkan rumah kami Kami ambil apa yang sebetulnya Yang bisa dipakai Kami bawa keluar Diberikan kepada orang lain Di titik itu Saya menemukan satu kebahagiaan Lebih bahagia memberi Daripada menerima Sehingga kalau Anda sudah dapati Kehidupan kami Kami tidak menemukan Kesusahan yang cukup berarti Untuk membuat kami menangis Tetapi kami menemukan Kebaikan Tuhan Setiap hari Yang tidak berhenti Membuat kami menangis Dan berseru Tuhan Engkau baik Dan engkau baik Dalam hidup kami Bagi-bagilah rotimu Kepada orang Dan engkau akan melihat God is good All the time All the time God is good Perubahan hidup akan muncul Ucapan syukur akan muncul Kesadaran akan muncul Kesadaran akan tuntunan Kesadaran dikasih oleh Tuhan Jika hari ini Anda masih bisa Bernafas dengan lega Mengucap syukur atasnya Jika kita merasa Tuhan saya gak punya apa-apa Emas dan pera aku gak punya Tapi di saat kita bisa bernafas Tanpa kita membayar Kita pun harus bersyukur Ada satu lagu band Indonesia Berkata makan Tidak makan Asal kumpul Apa yang muncul dari istilah itu sebetulnya Kita diberikan kesehatan Mungkin kita tidak mengalami kelimpahan Seperti yang orang-orang yang kita lihat Yang di atas kita Tetapi kita dikaruniakan kesehatan Yang tidak bisa dibeli oleh apapun Syukuri Setiap anugerahnya Setiap hari Saat kita bisa melihat anak kita bangun pagi Syukuri Saat kita bisa melihat orang tua kita sehat Syukuri Saat kita masih bisa bekerja Syukuri Saat kita masih bisa berpuasa Syukuri Saat kita masih bisa punya internet Untuk menyimak dari manapun Anda berada saat ini Syukuri Saat kita berpuasa Muncul perubahan hidup Muncul ucapan syukur Muncul perubahan karakter Perubahan sudut pandang Mungkin jika selama ini kita merasa kita selalu kurang Kita disadarkan Berkatnya selalu ada Selalu baru setiap hari Ayat ke-12 Engkau akan membangun reruntuhan Yang sudah berabad-abad Dan akan memperbaiki dasar Yang telah diletakkan oleh banyak keturunan Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki tembok yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu dapat dihuni Kita akan dilihat Seperti serupa Dengan Kristus Saat Musa turun dari gunung Saya akan lompat Kepada kisah yang berbeda lagi Saat dia bersekutu Dengan Tuhan Orang melihat Kulit mukanya Bercahaya Bukan karena Musa glowing Pakai skincare dan teman-temannya Tapi Musa bergaul karib dengan Tuhan Dia menjadi serupa dengan pribadinya Bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan Dengan berpuasa seperti ini Bukan berpuasa kita menjadi serupa dengan Tuhan Dalam artian karena rutinitas kita Tapi kita mengalami perhentian Perhentian dari aktivitas-aktivitas kita Perhentian dari gosip Perhentian dari amaran Perhentian dari percek cokan Perhentian dari menggerutuh Perhentian dari tidak mengucap syukur Perhentian dari kecewa Perhentian dari pahit hati Puas ayu sejati Akan membuat kita mengalami perhentian Dan kita akan disebut Yang memperbaiki tembok yang tebus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu dapat dihuni Kita akan bisa melihat Tuntunan-tuntunannya spesif Kita akan mengalami pengalaman Seperti Petrus Mengalami tuntunan Kamu mancing ikan Ikan yang pertama kamu ambil Ini ada koin Tidak semua ikannya dipancing muncul koinnya Tapi kita akan mengalami tuntunan yang spesifik Dalam kehidupan kita Yang tidak bisa dikopi Dalam kehidupan orang lain Kadang kalau kita melihat kesaksian orang lain Kita ingin mengkopi metodenya Anda tidak bisa mengkopi metodenya Kecuali Anda bisa meniru Mengikuti kesungguhannya Mencari Tuhannya Saat kita berpuasa Kita akan mengalami perhentian Dan kunci dari kebahagiaan Adalah mengalami perhentian dengan Tuhan Kita akan ketemu Rest area kita Saat kita berpuasa Kita mengangkat tangan kita Bersuruh Tuhan Aku percaya kepada tuntunanmu Aku percaya pada perlindunganmu Disitulah kita dilupakan dengan gosip Kita dilupakan dengan menggerut Kita dilupakan dengan ketakutan Percaya kepada tuntunannya Saya akan tutup dengan Membaca doa Musa ini Keluaran Pasal yang ke 33 Jika engkau sendiri Tidak membimbing kami Jangan suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan Akan diketahui bahwa Aku telah mendapat kasih karunia Di hadapan Yakni aku Dengan umatmu ini Bukankah karena engkau Berjalan bersama-sama dengan kami Sehingga kami Aku dengan umatmu ini Dibedakan dari segala bangsa Yang akan ada Di muka bumi Saat kita berpuasa Mari serukan doa ini bersama-sama Jika bukan engkau Kami tidak bisa berjalan Jika bukan engkau Kami tidak bisa melewati hari-hari kami Mari kita tutup Alkitab kita Tutup catatan kita Jadikan perenungan bersama-sama Terima kasih Terima kasih.